Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya perenal wajudi MIM 1907-5069 jadi kali ini saya akan membuat video membuat miniatur lupa sayuran dan juga buah-buahan untuk mata kuliah menghias kue yang terumah untuk dosen pemimpin saya Ibu Wernelis Syarif MPD dan juga intansari MPD jadi untuk pembuatannya sendiri tuh saya menggunakan fondant pewarna pasta dan juga untuk alatnya menggunakan rolling pin dan juga sebagai alasnya itu alatnya ukuran 35 x 35 cm nah kita langsung aja ke proses pembuatannya Oke mari kita mulai aja nah ini untuk bahan-bahannya sendiri aku menggunakan fondant gitu super fondant karena lebih bagus gitu penggunanya di saat pancaroba sekarang musimnya itu kadang-kadang dingin lalu aku juga ini gunain itu apa namanya pewarna itu ada pasta fondant pasta coklat lalu juga ada pewarna makanan dari kupu-kupu lalu ini fondantnya juga udah kewarnai jadi lima warna itu ada pink hijau orange dan juga purple atau ungu kita lanjut aja ini aku mau bikin kembang kol dulu nah ini untuk pertama kita buat dulu pudelatan putih atau sebesar pilus itu dari kembang kolnya nah ini kita mulai dulu sampai bener-bener itu lintur gitu lintur nah ini diuleni nah ini aku ambil sedikit untuk kembang kolnya nah ini kita bikin dulu sebesar pilus nah ini udah aku rolling pin juga nih kita bikin daunnya nih kegunaan pakai gunting dan juga pakai lidi tapi kalau mau lebih bagus itu pakai ada toolsnya tools marzipan nah ini kita bikin dulu nanti di bagian pinggirannya tuh baru kita taruh daun-daunnya ini jadi ada empat daun di sisinya gitu di setiap sisinya nah seperti ini nah seperti ini oke kayak gini nah ini udah jadi tiga udah tiga daun ya kita tambah lagi satu lagi nah baru kita pasang nah udah jadi deh kembang kolnya jangan lupa di tambahin juga hal serupa di bulatan lainnya lanjut kita mau bikin kelapa ini kita bikin bulatan dulu dari warna coklat maaf ini buram karena lupa di fokusin nah ini aku bikin bulatannya lebih banyak nah ini udah ya kita roll dulu warna coklatnya itu lalu kita jadiin kulit luar dari si warna putihnya ini nah ini udah jadi kelapanya jangan lupa kita kasih teksturnya ini untuk kelapanya udah jadi nah ini bagian tengahnya lalu di tengahnya itu udah bulatan jika aku udah bikin buah jeruk nah ini nggak sempat di video karena memorinya udah habis nah ini langkahnya itu kita bulatin dulu nah ini kita bikin juga tangkai di atasnya dari si buah jeruk lalu kita lipat bagian tengahnya itu nah jadi lebih padat gitu kan nah kalau untuk buah jeruk aku ngasih tekstur karena pada umumnya buah jeruk ini tuh apa namanya lebih halus gitu nggak terlalu bertekstur nah ini udah jadi buah jeruknya kita sisihkan dulu dulu nah disini kita mau bikin lobak cina nah ini udah jadi lobak cina nya aku bikin nah ini kita bikinnya tuh kayak cabe cuman lebih memanjang ya dan dibawahnya tuh nggak seperti wortel kalau wortel dia lurus atau runcing kalau lobak cina nggak nah ini kita bikin juga tangkai di atasnya gitu nah ini gunain pake tangan nah ini udah jadi bagian atasnya terus kita gunting bagian atasnya bagi dua aja nah bagi dua nah ini kan lebih nampak gitu nah bagi dua nah kelihatan kayak lobak cina pada umumnya jangan lupa kita kasih tekstur garis-garis gitu karena pada umumnya lobak cina itu kan ada garis-garisnya dari akar-akarnya gitu nah ini udah jadi udah jadi tiga oke kita lanjut oke kita lanjut kita mau bikin wortel nah wortel ini di bagian bawahnya itu tajam gitu dan juga kecil-kecil nggak kayak lobak cina yang besar-besar nah ini kita bikin dulu ujungnya kecil oke kayak gini nah kita bikin lagi untuk terus nah ini kita udah bikin tiga ya kita bikin juga tangkainya seperti di lobak cina tapi bagian tangkainya itu potongannya bukan dua tapi udah empat atau lima jadi lebih halus gitu nah ini kita pasang nah kita pasang kayak gini setelah itu baru kita potong ini rapiin dulu ya abis itu baru kita potong 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 sepatiga empat atau lima nah lalu kita lebih bentukin aja gitu jadi dia lebih kelihatan kalau punya tangkai gitu kan pada umumnya kita namanya nggak pakai tangkai nah ini udah jadi aku taruh juga di dekat kelapa cuman aku kasih tekstur dulu karena kan wortel itu bertekstur ya lebih bertekstur daripada lobak cina yang halus nah ini udah jadi satu kita lanjutkan nah ini udah jadi wortelnya tiga kita bersihin dulu lanjut kita ke selanjutnya yaitu nah kita lanjut bikin kubisnya nah ini kita bikin dulu bulat-bulatannya kayak buah pilus eh buah pilus kayak pilus nah lalu nanti di pinggirannya itu kita kasih tekstur-tekstur dari lembaran-lembaran gitu nah ini prosesnya kita aku bikin pilus-pilus dulu nah ini kubisnya juga udah jadi jadi ada lembaran-lembaran aku fokusin dulu karena tadi belum fokus-fokus juga nah ini aku bikin bulatan kecil dulu terus ditempel nah dipasang kayak gini nah kayak gini udah jadi si kubisnya nah jangan lupa kita kasih teksturnya juga ini aku tusuk-tusuk pakai lidi jadi emang sedetail itu bikinnya kayak gini nah kita lanjut ke buah strawberry nah ini aku bikin dulu kayak gini jadi kita bikin tiga buah ya yang sama kayak gini nah udah jadi tiga buah lanjut kita roll ini kita bikin daunnya sama kayak bikin di kembang kol jadi kita bikin empat nah ini aku potong bagi dua lalu kutaruh sini nah kayak gini hasilnya nah kita lanjutin aja sampai ke tiga buah stroberinya selesai nah ini udah selesai kita lanjut ke teksturnya nah kita lanjut ke hasilnya nah ini hasil akhirnya ada lobak cina ada jeruk ada kembang kol ada kelapa ada wortel ada kubis ada stroberi nah aku taruh di atas Oreo yang udah kuancurkan terima kasih nah tadi itu merupakan tutorial pembuatan miniatur sayuran dan juga buah-buahan nah terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila guysyea di sayuran dua kemudian dia j pleadikin untuk saya baru.